Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN membahas berbagai hal diantaranya masalah keberlanjutan dan transisi kementerian. Sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN digelar di Istana Garuda. Presiden Joko Widodo mengawali Sidang Kabinet Paripurna dengan menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan istimewa ini. Kepala Negara mengungkapkan, Ibu Kota Nusantara dibangun dengan konsep Forest City yang dipenuhi dengan tumbuhan hijau dan juga Smart City atau kota yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitas. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri oleh Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju ini, Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir dalam rangka pindah ke IKN. Kepindahan ke Ibu Kota Nusantara ini juga sudah sering saya sampaikan, bukan pindah fisiknya yang penting, tetapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita, pindah pola kerja kita, bisa bekerja dari mana saja. Juga pindah mobilitasnya, karena mobilitas di Ibu Kota Nusantara, semuanya memakai kendaraan yang, kendaraan listrik, dan juga energinya memakai energi hijau. Bangunannya pun juga bangunan di sini, semuanya diarahkan ke green building, dan aksesibilitasnya juga diprioritaskan untuk pejalan kaki dan yang naik sepeda. Sekali lagi, ekonomi yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara juga ekonomi hijau. Sekali lagi, ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center, dan yang lain-lainnya. Selain membahas IKN, Sidang Kabinet Paripurna juga membahas beberapa isu penting lainnya diantaranya, penurunan Purchasing Manager Index Indonesia yang telah masuk ke level kontraksi setelah 34 tahun ekspansi berturut-turut. Kepala Negara menginstrusikan para menteri untuk mengantisipasi penurunan PMI tersebut. Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya belanja produk lokal, kemudahan bahan baku lokal, dan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Selain itu, Kepala Negara mendorong pencarian pasar ekspor baru untuk mengatasi perlambatan ekonomi dari mitra dagang utama Indonesia. Sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya menandai dimulanya era baru di Ibu Kota Nusantara, tapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.